Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, ini adalah silabus dari TOEFL Online. Kita sudah membahas tiga hal, listening, structure, dan reading. Kalau kalian mau cek tentang video ini, boleh klik di atas kanan. Dan hari ini kita akan membahas listening tentang who, what, and where. Oke, jadi untuk who, what, and where, tipe-tipe pertanyaannya seperti apa sih? Misalnya seperti ini. Who is probably talking? What will he or she probably do next? Dan where does the dialogue or conversation probably take place? Ini adalah tipe-tipe question yang menanyakan tentang who, what, and where. Jadi general strategies seperti apa sih untuk pertanyaan who, what, and where? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah, the questions might not always be about the second speaker. Ini agak beda dari yang strategi saya kasih di video kemarin ya. Bahwa pertanyaan sebagian besar waktu itu tentang second speaker. Tapi kalau untuk pertanyaan who, what, and where, ini kadang-kadang bertanya untuk yang lain. Nggak selalu tentang second speaker. Kecuali untuk pertanyaan what will the man atau what will the woman probably do next? Itu biasanya tentang second speaker. Jadi yang second speaker-nya itulah yang probably, mau, mesti ngapain berikutnya, probably do next. Yang kedua adalah, the second speaker usually sets the context. Jadi walaupun pertanyaannya nggak tentang second speaker, tapi biasanya dia sets context-nya. Jadi speaker one-nya bilang sesuatu, dengan second speaker yang mengatakan sesuatu, jadi konteksnya jadi jelas. Yang ketiga adalah listen to keywords. Tapi kalau yang listen to keywords, sebenarnya ini untuk semuanya. Jadi comot-comot si kata-kata keywords-nya untuk membayangkan, membayangkan si situasinya seperti apa. Kalau kita bisa bayangin situasinya, sebenarnya lebih gampang karena kita bisa membayangin konteks-konteksnya, konteksnya di mana. Dan kita bisa expect si keywords-nya itu bakal seperti apa. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ini. Kita ini nggak bakal denger listening-nya, tapi ini adalah return sample questions. Kalau kalian mau pause dulu, boleh. Pilih pilihan yang mana. Ini pertanyaannya. Ini adalah pilihannya. Pause sekarang. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Oke, pertanyaannya adalah yang who is the woman, yang second speaker ya. Keywords-nya adalah deposit, check, account. Ada juga cash atau bank gitu ya. Who is the woman? Kira-kira jawabannya adalah bank teller. Karena dari keywords ini ya, deposit, check, sama account. Kalau yang kedua, have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. What will the man probably do next? Nah, what will the man probably do next? Ini adalah pertanyaan tentang second speaker, si man-nya ya. Oke, kalau kita masih ingat strategi yang minggu lalu ya, kita belajar. Jangan pilih pilihan yang memakai kata yang sama atau sounds like gitu ya. Paycheck, paycheck? Justru jangan ya. Karena bukan earn his paycheck, tapi deposited his paycheck. Write a check? Bukan juga. Go to bank? Make a list of errands? Ini yang mana yang benar? Bukan yang B ya, karena bukan make a list of errands, tapi justru next on my list of errands. Jadi, number two jawabannya adalah go to a bank. Dan yang ketiga adalah, did you get the bread, eggs, and milk? Woman-nya bilang ini, narrator-nya, nah, where does this conversation probably take place? Si second speaker-nya ini ya, set the context. Kalau yang first speaker-nya ini bisa di mana aja? Did you get the bread, eggs, and milk? Bisa di mana aja. Tapi, kalau second speaker-nya nggak bilang bahwa we need to stand in line at the checkout counter, stand in line dan checkout counter, kita nggak tahu nih terjadinya di mana. Tapi, karena ada keywords stand in line sama checkout counter-nya, kemungkinan besar terjadinya in the market. Oke, yang berikutnya kita akan mendengarkan sample questions yang kalian bisa dengar si recording-nya. Sekarang, saya akan memainkan recording untuk sample questions-nya. Dan di antara nomor-nomor-nya, saya akan memberikan jeda waktu 12 detik seperti pada TOEFL yang beneran ya. Jadi, kalian nggak usah pause si videonya setiap abis satu nomor. Siap? Kita coba. Number one. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number two. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number three. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number four. How much of a tip should I leave? Oh, a dollar's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Next, kita akan bahas satu-satu, dan saya akan mainkan lagi recording-nya untuk masing-masing nomor. Oke, yang pertama, ini. Number one. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Oke, saya akan share recording script-nya untuk kita bahas bareng-bareng ya. Ceweknya bilang, I didn't bring my laboratory manual today. Ini bisa terjadi di mana aja ya? Mungkin bisa terjadi di kos-kosannya, mungkin terjadi di kelasnya, tapi man-nya, the second speaker-nya set the context. Seperti ini. Today we're conducting the experiments, you can share mine, my laboratory manual ya, and the experiment on photosynthesis, can work together. Kalau dengan clue seperti ini, kemungkinan sangat besar adalah, apakah jawaban kalian benar? In a biology laboratory. Yang nomor dua. nomor dua. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, recording script-nya. Nah, untuk kayak ini ya, tadi ya, pertanyaannya nggak selalu tentang second speaker ya, justru pertanyaannya adalah tentang si first speaker-nya. This is flight 707. Dari keywords ini, flight 707 requesting permission to land. You are cleared for landing. Who is the man? Ada kemungkinan sangat besar bahwa dia adalah seorang pilot. Oke, nomor three. Nomor three. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oke, recording script-nya. Oke, I'd rather put them off. Put them off ini menunda ya. As long as possible. What will the man probably do? Jangan pilih yang ada kata-kata yang samanya ya. Dishes, dishes, dishes ini. Yang paling beda sendiri yang ini ya. Dan jawabannya benar. Nah, kalau kalian ya. Kalau di TOEFL PBT, sebenarnya kan dikasih pilihannya. Jadi, kita bisa lihat pilihannya dulu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan verb one seperti ini, ada kemungkinan sangat besar adalah pertanyaannya, what will the man probably do? Kalau pertanyaannya seperti yang sebelum ya, yang dua ini, ada his, his, pilihannya adalah pekerjaan seperti ini, kemungkinan sangat besar pertanyaannya adalah, who is the man? Seperti itu. Jadi, kita tanpa tahu question ya, karena questionnya nggak bakal ditulis ya, who is the man-nya nggak bakal ditulis di atas sini ya. Yang dipilih, yang ditulis adalah hanya pilihannya aja. Tapi, kita bisa membak kira-kira pertanyaannya seperti apa, kalau dilihat dari ininya, seperti ini. Jadi, kalau lihat verb one seperti ini, expect pertanyaan tentang what will the person, the second speaker probably do? gitu ya. Oke, yang terakhir number four. Number four. How much of a tip should I leave? Oh, with dollars plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Oke, recording scriptnya seperti ini. Dengan pilihan seperti ya, in a bank, in a restaurant, semuanya adalah tempat. Expect the question to be where does this conversation atau dialog probably take place. Oke, how much of a tip? Tip bisa untuk restoran, bisa untuk yang lain ya, tapi the service wasn't very good. Apakah di bank? Apakah restoran? Service station atau beauty salon? Kemungkinan yang besar adalah in a restaurant. Oke, untuk yang berikutnya, kita akan membahas tentang supporting activity yang bisa kita pakai untuk mengajarkan TOEFL who, what, and where questions. Satu supporting activity yang mau saya bagi untuk kalian semua hari ini adalah act it out. Jadi, ini sebenarnya adalah activity yang paling sering dipakai untuk membantu murid untuk menebak who, what, and where. Bisa dipakai untuk IELTS online, bisa dipakai untuk TOEFL online. Saya sekarang pengen pakai untuk TOEFL online untuk listening who, what, and where questions ya. Yang pertama, untuk mengajar TOEFL online dengan memakai activity ini adalah seperti ini. Tools yang dipakai adalah applications with breakout rooms. Boleh pakai Zoom, jadi yang paling gampang ya, karena udah ada built-in breakout rooms-nya. Atau kalau misalnya mau pakai Meet juga boleh. Caranya gimana? Boleh cek video kita tentang Google Meet. Dan, seperti apa sih? Ini jadi simpelnya gini. Jadi, students work with a partner atau kalau misalnya ada group of three juga gak apa-apa. And prepare to act out some roles gitu ya. Roles-nya seperti apa? Nanti saya bagikan. Nah, kalau mereka udah di breakout room, mereka prepare dulu. Nanti breakout room-nya di break dulu dan di regroup. Di regroup-nya seperti apa? Combine to pairs of students. Jadi, tadinya dua atau tiga, jadi empat atau enam gitu ya. Satu pair act out the situation dan satu pair-nya guess. Nanti take turns. Kalau ada waktu, boleh di reshuffle students-nya. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan ngasih delapan contoh. Ini contoh empat pertama dulu. Student A-nya, student. Student B-nya lecturer. Situation-nya seperti ini. Jadi, nanti mereka siapin dan mereka akan acting dan pair yang satunya akan menebak student A itu siapa? Student B itu siapa? Dan situation-nya seperti apa? Dan take turns. Kadang-kadang ada yang cukup serius seperti ini. Student lecturer, ada yang lebih seru nih. A girlfriend, boyfriend, tells the boyfriend atau girlfriend because he got caught with another girl misalnya. Atau misalnya yang ini. Contohnya ini empat. Yang berikutnya ada satu lagi. Delapan. Boleh banget kalau kalian mau screenshot. Saya akan share a link tentang slide ini di description di bawah. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini mengenai TOEFL listening. Pertanyaan who, what, and where. Di hari Jumat minggu depan, kita akan belajar TOEFL structure tentang compound sentences. Seperti biasa, leave your comments below. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe for more great videos. See you.